Keluarga Sandra Israel menyerbu rapat parlemen Sejumlah keluarga Sandra Israel menyerbu rapat Komite Keuangan Neset Parlemen Israel pada Senin 22 Januari. Setidaknya ada 20 orang yang tergabung dalam forum Sandra dan keluarga hilang. Mereka menerobos ke dalam rapat tersebut. Mereka juga bersama-sama masuk sambil membawa foto para Sandra yang masih ditawan di Gaza. Dikutip dari tribunews.com, keluarga para Sandra itu menyebut bahwa kabinet bertanggung jawab atas nyawa para tawanan. Seseorang dari mereka bahkan menuntut bahwa agenda umum Neset tidak boleh ditunda lagi. Setidaknya ada 20 orang yang tergabung dalam forum Sandra dan keluarga hilang yang menerobos ke rapat tersebut. Mereka pun bersama-sama masuk sambil membawa foto para Sandra yang ditawan di Gaza. Dikutip dari tribunews.com, keluarga para Sandra itu menyebut bahwa kabinet bertanggung jawab atas nyawa para tawanan. Seseorang dari mereka bahkan menuntut agenda umum Neset tidak boleh berlanjut. Serbuan keluarga Sandra itu membuat rapat Komite Keuangan yang dihadiri oleh Gubernur Bank Israel pun akhirnya harus ditunda. Ketua Komite Keuangan Israel Moses Javni lantas menjanjikan komitmen mereka untuk membebaskan para Sandra yang masih ditahan. Selain keluarga yang menerobos, beberapa dari mereka juga ada yang mendirikan tenda di luar rumah Benjamin Netanyahu. Mereka pun berkelakar tidak akan pergi sebelum Perdana Menteri Israel itu menyetujui kesepakatan pertukaran Sandra dengan Hamas di jalur Gaza. Willa menyebut dia selanjutnya. Inilah yang menerbit apakah ini bahwa kutengkut? Saya sudah beruntung. Ibu punya mercury. Kamu ikan kamu menghampau. Kamu ikan kamu mehampau. Kamu ikan kamu kamu imam. Kamu ikan kamu menghampau. Kamu ikan kamu kamu menghampau. Kamu ikan kamu mehampau. Kamu ikan kamu menyebut. Kamu baik Tidak tempat kita. Terima kasih telah menonton!